Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama cahaya teknik elektronik murah Boyolali yang masih di rumah saja oke di video kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar youtube ya tulur sudah ada pertanyaan yang sudah kita saring sekitar 10 pertanyaan semoga bisa menjawab semua ya tulur pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini sudah mewakili dari ribuan pertanyaan yang masuk karena semua kita tidak bisa jawab satu persatu mohon di maafkan ya tulur oke pertanyaan pertama yaitu muncul dari ini dari Mas Rojo Langit bro saya menggunakan power wisdom PA 1800 saya bebani 2x18 oke dan 2x15 secara seri paralel aman gak tuh bro? oke wisdom 1800 2x18 dan 2x15 jika dipasang per channel 2x18 dan per channel selanjutnya 2x15 itu dipasang secara paralel semua tidak masalah tapi kalau misalkan dipasang satu channelnya itu 18 in 1 dan 15 in 1 maka penyambungannya yang 15 itu harus dipasangin crossover pasif jadi kalau misalkan dipasang secara paralel yang 15 in dipasang crossover pasif dulur atau dipasang hambatan untuk menghilangkan bas hambatan untuk menghilangkan bas ini bisa menggunakan audio non polar atau kapasitor hambatan antara 18 mikrofarad sampai 33 mikrofarad oke pertanyaan yang kedua datang dari Mas Birmnada Mas Soleh saya mau hilangin bas di speaker 12 in kalau speaker di seri hilang gak mas basnya? oke untuk speaker yang di seri itu akan berkurang frekuensi bas dan subnya jadi sebaiknya kalau kita mau menghilangkan suara bas atau sub sebaiknya kita seri ya tuur nah proses penyerian speaker nanti akan menghilangkan atau mengurangi nada bas atau nada sub open untuk mid sebaiknya di seri untuk low jangan pernah di seri ya tuur nah kalau untuk low atau sub itu langsung saja di paralel saja pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Asin Japoh dan kalau kita gabungkan 15 in dan 12 in dengan satu channel sebaiknya pakai sistem apa? dalam satu channel ada speaker 15 in 1 dan 12 in 1 sebaiknya sistem penyambungannya seperti apa? apakah di paralel secara langsung? 15 disambung secara langsung? 12 disambung secara langsung? apa yang terjadi? yang terjadi suara yang masuk modulasi yang masuk pada speaker 12 in dan modulasi yang masuk pada speaker 15 in itu frekuensinya sama dia menerima bass ukuran yang sama menerima mid ukuran yang sama menerima height ukuran yang sama padahal speaker 12 in dia tidak mampu merespon frekuensi rendah dia tidak mampu merespon frekuensi low ataupun sub apa yang terjadi? yang terjadi 12 in suaranya akan ngebrok 12 in bekerja pasti lebih keras dibanding 15 in 12 in suaranya lebih ngoyo daripada yang 15 in oleh karena itu yang 12 in harus kita kasih tahanan yaitu menggunakan kapasitor atau menggunakan crossover pasif kalau menggunakan kapasitor ukurannya yang seperti apa? kita harus bisa men-setel atau kita harus men-setting dari ukuran kapasitor yang mau dipasang pokoknya antara 18 UF sampai 33 UF nah misalkan adanya cuma 18 UF nah kita jamper jadi satu atau kita paralel jadi satu kapasitor yang 18 UF itu nanti akan menghasilkan suara yang lebih tebal lagi kita jamper jadi tiga kita dapat suara yang lebih tebal lagi nah mungkin kita harus men-set atau men-setting bagaimana caranya supaya kita mendapatkan modulasi yang pas dengan menggunakan beberapa kali tumpukan kapasitor tersebut bagaimana pasnya kita tambah lagi satu, kita kurangin satu, tambah lagi satu, kita kurangin satu kalau mau di seri antara 12 in dan 15 in saya rasa mending jangan masalahnya kalau di seri nanti suara 15 innya akan hilang atau suara respon 15 innya akan sama seperti yang 12 in justru kita mendapatkan kerugian di situ kalau kita masang secara seri antara 12 dan 15 in tapi kalau kita punya 3 speaker sekalian dalam satu channel 15 in 1 dan 12 in 2 nah itu lebih enak yang 15 in kita paralel yang 12 in 2 ini kita seri kita nanti akan mendapatkan modulasi yang sama suara yang sama kinerja speaker pun juga sama yang 15 in bekerja di frekuensi low, sub, mid, full yang 12 in bekerja di mid dan mid-heak untuk sub dan lownya di 12 innya hilang karena penyambungannya di seri antara 12 in dan 12 in itu dulur mudah-mudahan bermanfaat memang di seri itu suara sub dan lownya akan hilang apa enggak mengurangi kemantepan dari speakernya mas kok malah dibikin cempreng memang secara individu bass dan subnya hilang pasti suaranya akan lebih cempreng tapi kan volumenya bisa ngangkat lagi bisa naik lagi volumenya kalau misalkan di paralel semua volume mau diangkat dikit pasti ini udah gebrek suaranya pasti udah pecah pasti sudah nggak bisa kenceng lagi jadi kalau sudah jadi satu kesatuan sound system suaranya jadi nggak enak apakah itu yang dibilang mantep? tidak pasti yang dibilang mantep volume bisa maksimal suaranya enak bassnya bisa pulen nah itu yang jadi tujuan kita jadi memang kita mengecilkan di 12 in tapi membesarkan yang di 15 in mensoftkan yang di 12 in mengoptimalkan yang di 15 in itu tujuannya pertanyaan lagi muncul dari mas Farid Al mas mau tanya kalau TR Tosiba sering putus penyebabnya apa? mohon beli yang asli mas karena Tosiba banyak sekali model kawinya terus mas Ari Mas Ari Jujuk Santosi salam kenal salam kenal mas dulur jauh mau nanya-nanya mas saya punya power 900 watt tapi suaranya masih kenceng yang 150 watt gimana solusinya PSU nya sama jadi mas Ari Jujuk ini punya power stereo yang satu yang channel A menggunakan OCL 150 watt yang satu menggunakan 900 watt kenapa suaranya lebih keteng yang 150 watt PSU nya sama ya benar saja mas karena kan gini watt power itu tergantung sama PSU bukan tergantung sama driver atau tergantung sama banyaknya transistor final seabanyak-banyak transistor finalmu jika PSU nya kecil ya watt nya kecil sekecil-kecilnya transistor finalmu sesedikit-sedikitnya transistor finalmu jika PSU nya besar ampere nya besar fall nya besar watt power nya jadi besar itu mas jawabannya jadi lebih baik kalau kita mau upgrade power naikkan trafonya ampere nya dinaikkan fall nya dinaikkan baru finalnya menyesuaikan itu ya ini pertanyaan dari mas Andre Setiawan mas saya punya driver AB plus AB 7 set Toshiba tak kasih PSU 25 ampere 90V DC wow 90V DC wow tinggi buat driver buat speaker 18 in x 2 voice coil 4 in kira-kira kurang apanya TR final harus berapa set biar maksimal 90V DC apa 90V AC ini dulur kalau menurut kami 25 ampere 90V AC itu nanti DC nya bisa di atas 100 dulur ini tidak cocok untuk kelas api tapi kalau 90V DC nah ini disini ditulis 90V DC 90V DC itu ada banyak multitapsir diantaranya 90V DC ini vol murni atau vol simetris atau vol gimana gitu kalau misalkan ini vol min plus 90V ya berarti vol AC nya kecil dari 25A ini gitu lah nah intinya gini kita kasih jawabannya seperti ini power class AB adalah termasuk power generasi awal power class AB itu power masih analog power class AB itu tegangannya kecil jadi antara 32V AC sampai 65V AC bisa menggunakan 75V AC bisa menggunakan 80V AC tapi akhirnya kita harus memasang final yang sangat banyak sekali dan saya beberapa kali sudah mencoba hasilnya justru kurang maksimal kalau misalkan teman-teman mau main vol tinggi mending upgrade driver kita jangan main di kelas AB kalau misalkan teman-teman mau atau seneng dengan vol tinggi teman-teman bisa upgrade ke driver digital atau kelas H itu cocok sekali untuk vol-vol tinggi tapi untuk kelas AB vol-nya antara 32V AC sampai 65V AC atau 70V AC saja jadi kita bisa kasih maksimal untuk final itu nanti kalau 65V itu di 12 atau 14 set final saja karena kalau untuk 80V saya pernah menggunakan 14 set itu masih panas sekali dan rawan rusak rawan rawan konslet rawan kebakar oleh karena itu kalau mau main vol gede kita sarankan untuk pindah atau upgrade driver digital saja oke tulur mungkin itu mudah-mudahan diterima pertanyaan dari mas Andri Setiawan ya tulur pertanyaan selanjutnya dari mas Imam Al-Mutakin mau nanya om speaker buat hajatan buat vokal mid bagusnya full ring atau woofer terpisah twitter atau input twitter semoga cepat semu dan sehat selalu oke terima kasih untuk speaker outdoor sebaiknya kita menggunakan full ring jadi jangan menggunakan subwoofer atau jangan menggunakan yang woofer jadi kita menggunakan full ring jadi yang pinggirnya itu bukan karet kalau misalkan 15 in usahakan kita pilih yang misalkan contohnya ACR kita jangan pilih yang 15 600 tapi kita pilih yang 15 500 itu kan harganya sama tipenya 15 600 sama 15 500 itu tipenya woofer sama full ring jadi kita harus pilih yang 15 500 itu voice coilnya sama magnetnya sama mereknya sama hanya beda tipe saja untuk vokal di luar ruangan sebaiknya kita menggunakan yang full ring oke terima kasih mas imam mutpakin kita akan menjawab langsung kita pindah ke eco production bang saya punya power 5 ampere tapi saya hanya punya speaker 6 in supaya gak terbakar gimana ya 6 in itu kecil sekali dulu jadi 6 in itu biasanya untuk speaker aktif yang hanya menggunakan 2 ampere trafo nah ini menggunakan 5 ampere trafo mungkin ini menggunakan driver OCL atau SOCL seperti itu speakernya itu 6 in mungkin voice coilnya yang kecil ini mungkin untuk yang speaker buat ini ya buat speaker aktif sebaiknya sebaiknya menggunakan tahanan apa enggak supaya tidak mudah terbakar kalau untuk 5 ampere sebaiknya kita tidak usah menggunakan tahanan ini dulu kita kasih hambatan saja pada inputnya jadi kita kasih hambatan pada inputnya menggunakan resistor supaya modulasi yang keluar dari power amplifier tersebut itu bersih jadi tidak kasar lagi jadi kita kasih hambatan bisa 1K atau 4K8 seperti itu untuk di inputnya supaya volumenya kalau misalkan dipentokkan nah itu speakernya enggak over intinya gitu saja kalau untuk speakernya enggak usah dikasih hambatan kalau misalkan mau dikasih hambatan dikasih kapasitor nanti jatohnya bassnya hilang misalkan mau dikasih crossover pasif nanti jatohnya crossover pasifnya lebih mahal jadi misalkan mau dikasih induktor dililitkan email jatohnya lebih mahal yang mending dikasih R aja untuk inputnya jadi speaker disambung langsung inputnya dikasih resistor antara 1K sampai 6K seperti itu jadi tinggal pilih aja mau dikasih 1K atau 2K 2 atau 5K atau 5K 6 seperti itu jadi nanti powernya bisa lebih soft suaranya jadi speakernya aman pertanyaan selanjutnya dari Mas Raffi Andrea Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf nanya apakah bagus kalau power dipasang TR kiri Sanken untuk kanan Toshiba thanks mohon penjelasannya dari Raffi di Makassar nah ini ada multitapsir juga dulur yang dimaksud ini apakah yang negatif atau yang NPN atau PNP itu beda jenis transistor ataukah yang channel A ini menggunakan Toshiba yang channel B menggunakan Sanken kalau misalkan penafsiran saya itu yang channel A menggunakan Sanken yang channel B menggunakan Toshiba ya sah-sah saja enggak masalah enggak masalah dulur tapi kalau misalkan nanti justru malah ketahuan karakternya yang yang menggunakan Sanken itu suaranya kayak gimana yang menggunakan Toshiba itu suaranya kayak gimana nanti akan ketahuan justru terus yang menggunakan Toshiba itu panasnya semanat terus yang menggunakan Sanken itu panasnya semanat itu nanti akan justru ketahuan tapi kalau yang PNP atau NPN itu beda jenis transistor nah ini yang enggak boleh dulu ya boleh sebetulnya tapi kalau untuk power sederhana power rumah enggak masalah tapi kalau untuk power dipakai untuk kanggung gawe dipakai untuk hajatan atau dipakai buat kepentingan umum akan rawan terjadi kerusahaan dan nanti kita yang akan rugi akan terjadi masalah nanti nama kita yang turuk gitu loh oke mungkin itu saja ya dulur pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa kita jawab semoga bisa menerima dari jawaban-jawaban kami yang mungkin sebisa kita kita jawab kontennya ya seperti ini karena kita masih proses penyembuhan nah di tambah obat lagi nah ditambah obat lagi nih dulur multivitamin suplemen makanan ya semoga diberi perlindungan ya dulur oke terima kasih sehat selalu tetap semangat pokoknya mantap apabila ada kesalahan mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati